Aksi warga Perancis yang sebagian menolak rencana eksekusi mati atas salah seorang warga negaranya, Sergei Atrui, ternyata juga didukung penyanyi asal Cilacap, Jawa Tengah, Anggun Cisasmi. Bersama dua ratusan warga Perancis, Anggun menggelar demonstrasi di tengah kota Paris. Tidak hanya itu, Anggun juga melayangkan surat terbuka dalam bahasa Perancis dan Indonesia lewat akun Facebooknya. Sontak, surat terbuka itu menuai pro dan kontra, dan telah memancing reaksi 15 ribu netizen yang ikut memberikan komentar dan tanda like. Sergei adalah salah satu pembangun pabrik narkotika terbesar sedunia di Serang, Banten, dan menyita bertonton bahan baku ekstasi, sabu, dan mesin-mesin pembuatnya dengan omset 100 miliar rupiah per minggu. Namun kini pelaksanaan hukuman mati atas Sergei ditunda. Jelang eksekusi mati yang harus dijalaninya, keluarga Mary Jane dari Filipina datang mengunjunginya di lapas Nusa Kabangan. Pertemuan Mary Jane dengan ayah, ibu, dan kakaknya berlangsung haru. Mary Jane juga sempat menitipkan pesan terakhirnya bagi kedua buah hati dan keluarganya. Dia juga sangat gembira. For the kids especially? Dia tidak mahu kita minggu pada da tempat itu. Dia mahu dia ke alam ke dalam Filipina. Dia mahu saya dan ke my brother to stay diAyatah. the time that she will be executed. Hingga kini keluarga masih meyakini Mary Jane tidak sepenuhnya bersalah dan tetap berharap Presiden Jokowi mengubah keputusan hukuman mati atas nama kemanusiaan. Tim Liputan Trans 7.